Cue cocok deh, ganti jadi Ranger Cutie gitu. Ranger Cutie, Cutie itu rata-rata mereka dengan nama pacarnya dan depannya dikasih nama Cutie. Wah maksud lo? G-Cutie. G-Cutie? G-Cutie. G-Cutie 48. Tapi langsung memasuki dari game yang pertama kali ini. Mereka saling coba untuk trade damage. Ini berani anti-makes, dia selalu berani ngajakin. Musuhnya buat adu-pukul di bawah menit yang pertama lo lihat kali ini. Anti-makes, Jana Kitty saling mencoba memberikan perlawanan. Tapi kita lihat yang dihasil anti-makes lebih besar. Tapi kali ini tentunya kedua player apakah bakal coba mundur atau salah satu player akan mendapatkan first blood-nya. Jana Kitty. Sama-sama agresif ya? Sama-sama agresif dari kedua belah pihak di mana Jana Kitty. Clicker you can do. Tapi jangan karena dia masih ada senpu dan ini dia baru ini. Senpunya dulu, makanya gue bilang senpunya dulu. Kalau lo tadi bilang langsung flicker. Salah. Itu pasti ada senpu. Ketika senpunya satu keluar tanpa ada Jekun Do, kan cooldown-nya gak balik. Iya. Dan itu akhirnya cooldown-nya balik, dia masih bisa sumpul lagi. Karena kalau misalnya kena hero kan balik kalau dulu enak banget. Gak usah kena hero. Langsung reset cooldown-nya. Langsung reset cooldown-nya. Dan ini agak cukup berbahaya nampaknya dari seorang anti-makes. Ini max-nya emak pinter banget, Baywan ya. Enggak, masalahnya dia tetap akan kehilangan dua minion yang setara dengan satu orang. Jadi kalau misalnya kamu sadar, dia ini unggul. Tahu unggul apa? Poin satu, walaupun dari segi minion dan dari EXP levelnya, gold-nya sama kalau kamu tahu sadar. Tuh, sama kan? Tuh, sama kan? 300 gold malah anti-makesnya unggul. Tuh, dari situnya itu EXP-nya juga sama. Yang otomatis ketika dia level 4 duluan, otomatis dia lebih unggul dong. Dia bisa memberikan sebuah tendangan gitu. Tapi Ludi panggil sama Boneng Ganteng. Oke. Ya Allah, dua yang sedangkan telah dikeluarkan. Dapat kejar, Kitty masih menahan. Boneng Ganteng. Ah, gak ada lah. Gak ada Boneng. Malas ya? Gak ada, gak ada Boneng. Bete ya, bete ya. Kamu disitu ya? Yang tahu, sudah sibuk. Enggak. Udah ganteng, banyak gaya lagi. Emang Boneng doang emang. Iya tuh. Tapi ini kita bakal lihat. Anti-makes tentunya. Hiding the bus. Bakal memberikan super stack terhadap soal jana Kitty. Poking-nya sih. Yang membedain dia sama player lainnya itu poking-nya. Poking-nya. Pinter banget ya, perhitungan damage-nya ya? Iya, karena tuh liat tuh. Lu liat tuh. Kalau dari kemarin kan jana Kitty kan yang agresif kan. Agresif. Kalau kata Bunggari kan. Ini anti-makes ini ternyata. Kalau aku bisa lihat, itu agresifitasnya. Itu bener-bener poking damage dia mainin. Dia tuh gak mainin hanya dengan The Way of Dragon aja. Oke. Tapi dia mainin poking damage-nya tuh. The Way of Dragon aja gak di follow up. Karena tahu. Jana masih punya flicker. Ketika gue follow up. Iya kan. Gue ikut ke depan. Gue mundur ke belakang. Gue gak punya flicker. The Way of Dragon flicker. Gue tumbang. Tapi Jananya udah sekarat banget. Apakah Jana menyimpan flicker dan The Way of Dragon. Di saat yang bersamaan. Kalian di menanti mix. Bakal. Coba ditendang. Masih disimpan. Oke ya akhirnya. Ini bahaya. Ini bahaya. Ini bahaya. Ini bahaya. Ini bahaya. Ini sungpo. Jana, Kitty. Bakal terkata first ball sama-sama flicker. Dan ternyata kali ini malah anti-makes yang harus tumbang bangji. Ini dia. Wow. Oh my God. Wow. Malam-malam remati. Cakep. Siang-siang aduh mekanik. Aduh. Platingan dari Jana, Kitty sangat-sangat maksimal. Keduanya tenang banget. Tapi anti-makes nampaknya kali ini agar sedikit sahabat terlebih dahulu. Oh no. Equal. Tapi lihat dari segi goalnya. Jana, Kitty langsung bener-bener mengungguli dari anti-makes. Dan anti-makes kali ini juga akan mendapatkan keuntungan. Dia butuh clear minion cepat. Dia butuh clear minion cepat. Untuk platingan. Oke. Untuk dibalaskan kembali tapi. Tidaknya dapet 100 goal gitu ya. Harusnya. Dapet sih. Dapet sih. Dapet, dapet. Untuk bisa mengimbangkan kembali goalnya. Ya lumayan. Untuk melakukan beberapa goal gitu kan. Ya at least tetap ada plating namanya. Ya jadi equal lah. Tetap cincay lah gitu. Equal lah ini gak terlalu. Gak terlalu. Gak terlalu rugi lah. Ya kan. Gini. Nah. Kalau misalnya bisa dibilangkan Jana kan tertinggal first ball tadi ya. Iya. Oke anti match kali ini agar harus lebih berhati-hati. Ingat yang dia lawan ini Joanna Cutie. Cutie. Ini dari grup yang berbeda ya. Grup yang berbeda. Iya kan. Juara grup A melawan juara grup B. Iya sama-sama juara grup kan. Iya. Makanya menjadi match ini sangat panas. Penuh kalkulasi. Aduh. Aduh. Kenapa tuh. Panas. Kenapa tuh. Waduh. Waduh gak dingin. Oke. Oke. Jadi nanti kalau ada kamera baru tunjukin kayaknya dong. Boleh. Boleh ya. Tapi udah sih. Oke. Tapi kita melihat dengan Jana Kitty. Sepertinya dia mencoba untuk menahan Minionnya. Dia gak betul-betul bang. Dia bener-bener memperhitungkan satu Minion yang tumbang. Baru dia coba untuk maju terlebih dahulu. Lihat kali ini. Oke. Udah coba di clear. Kan oleh Sunday Max. Tapi Max juga nahan Minion. Dia gak ngebolehin buat Jana Kitty dapetin satu Minion yang sangat berharga mungkin. Betul. Itu namanya Free Zelane. Oke. Poking damage lagi dikeluarkan oleh anti-match. Dari segi gold mereka sama bahkan. Dan di sisi sebaliknya anti-match yang agak lebih bermain dengan agresif. Oke. Anti-match agak lebih serius nampaknya kalau bisa gue lihat dari segi gimmick badannya. Setelah kan Jana masih seperti biasa ya. Nah santai bro santai gitu dia. Tapi ini Jana juga gak spam stiker Ji. Biasanya kalau liat kan dia selalu spam stiker ya. Kalau ini gak. Agresif. Bener-bener agresif. Tau dia lawan siapa? Dia respect terhadap lawannya. Dia tahu lawannya Max Shield Leonardo. Raja Mukbang Indonesia. Tapi kita lihat kali ini Minionnya ditahan. Max gak mau nge-creweb Minion dia punya. Kenapa ini? Oke. Sedikit sabar. Sabar. Zekun Do lagi mainin. Sampai terobaknya dapet. Oke. Karena siapa punya yang tumbang bisa kirakan tulet. Skill satu lagi. Bisa. Oh Max sudah cooldown itu. Skill satunya Max cooldown itu. Oke. Suknu. Raknu. No gak mau. Ini dia. Kalkulasi sama-sama dari segi. Kalkulasi freeze lane lagi-lagi dilakukan oleh Jana. 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 Agak sedikit terhentikan permainan agresifnya dia. Ternyata ketika melawan seseorang yang agresif juga ya. Iya. Kita lihat kali ini. Jana Kitty tentunya. Belum. Coba melakukan flicker dan juga The Wave Dragon. Dia masih nyimpen kedua resource mereka punya. Kali ini Max. Oke. Max hati-hati banget. Oke. Oke. Tapi kita lihat Jana Kitty mulai bermain agresif menendang. Karena seorang anti-max kali ini. Tapi Max mencoba balik ke kanan dengan The Wave Dragon. Tapi dia punya. You can do. Kasih dia punya. Tapi ternyata. Jana Kitty masih punya Rekinness. Tapi di flickerin lagi Max-nya kali ini Pak. Saudara-saudara pada akhirnya. Oh my God. Oh my God. Max tumbang. Terlalu terburu-buru. Oke. Ini dia Jana Kitty akan mendapatkan poin yang ketiga. Ini bencana untuk anti-match. Oke. Karena ini poin yang mahal. Poin turret anti-match dibuat kesulitan di game yang pertama. Tapi ini ingat. Baru game pertama. Evaluasi harusnya sudah didapatkan oleh seorang anti. Dengan permainan Jana Kitty yang cukup. Benar-benar bermain agresif. 3-1 skor. Dipimpin oleh Jana Kitty tentunya. Ini Pak. Max mampu membalikkan keadaan dengan adanya 3 menit yang tersisa. Untuk bisa membalikkan keadaan di game yang pertama. Tapi Max kali ini masih coba untuk hang the bus dari kedua player. Kelah. Jana Kitty sudah menunjukkan kembali stickernya. Karena dia sudah memimpin. Tapi Marcel Leonardo masih mencapai momentum. Untuk bisa menggunakan pasif yang high end drive. Pasif dari heptasis dan juga pasif dari Chow nya. Dari kali ini. Dua sekat yang telah dikeluarkan. Sepak Max. Anti-match. Mencoba dapatkan satu poin kembali. Dari seorang Jana Kitty. Tidak ada flicker. Sama-sama. Dan bahkan pasif yang dikeluarkan. Anti-match akan satu maut. Memilih mundur ke arah belakang. Tidak mau terlalu terburu-buru. Dengan tertinggal sedikit satu. Mencubungkan item membuat seorang Anti-match saat karatul maut. Tapi ternyata Anti-match melihat sedikit celah kecil. Dia langsung fokus menuju ke arah minion-nya. Bakal coba dihajar. Clear minion. Dia tidak mau ketinggalan. Dan bahkan Max ini adalah keputusan yang tidak cukup baik kalau menurut aku pribadi. Dia harus pulang. Dia harus mundur. Dan posisi kali ini Max memilih untuk recall. Keputusan yang tepat. Tapi apakah cepat? Apakah cukup? Anti-match! Almost! Dua maut terlalu dikeluarkan. Memilih untuk mundur ke arah belakang. Tapi Max harus kehilangan satu wave-nya. Dan tetap akan tertinggal dari segitu rate-nya. Dia ingin menyamakan keadaan. Tapi nampaknya ini bukan hal yang baik ketika jadak Kitty mengungguli tiga-satu. Satu menit tersisa. Apakah jadak Kitty akan memenangkan game yang pertama? 10 kali Bang Ji bayawan sama yang juara. Ntar kalau gue menang kalian kaget. Aduh, nanti kaget guys. Jadi kagum. Tapi ini dia. Kesempatan Max ada sekarang. Udah gak ada. Dia bisa aja dapetin kill sama turret. Jika dia nge-kill di waktu 9.30. Jadi 9.40 itu udah gak ada chance-nya. Tapi kalau ini. Ini dia yang gue bilang udah gak ada. Wave of Dragon telah dikeluarkan jadak Kitty yang akan mendapatkan keuntungan. Malah lihat. Itu yang kenapa gue bilang gak ada. Kenapa? Karena keunggulan dari seorang jadak Kitty dan Bakat. Lihat. Walaupun dapetin satu turret sekalipun. Janna tetap mendapatkan keunggulan. Ini 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Antimax harus menerima kekalahan. Game pertama. Di game. Yang pertama-tiba. Kali kedua. Antimax Max Leonardo ditumbangkan. Dalam 2 game. Oke. Maksudnya menang 2-0. 2-1 kan sama Barbosa. Tidak. 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 Tidak.